Semuanya boleh. Lihatannya baik ya orang tua ini. Sebenarnya nggak baik. Orang tua ini merusak anaknya. Orang tua yang over-permissive, nah ini hati-hati nih. Kalau over-demanding, dia tuntut harus bagus, over-protective, dia lindungi anaknya. Apapun nggak boleh, over-permissive, semuanya boleh. Orang tua yang tipe over-permissive ini, ini mirip dengan orang tua yang tipe rejection, melakukan penolakan. Kalau orang tua yang over-permissive, semuanya boleh. Nah, saya belum sempat belajar, besok ada ulangan, nggak usah masuk. Ya nggak apa-apa. Laki batuk, kepingin minum air. Oh, boleh. Semuanya boleh. Lihatannya baik ya orang tua ini. Sebenarnya nggak baik, orang tua ini merusak anaknya. Dekat dengan over-permissive ini adalah yang rejection, yang menolak anak. Menolak anak itu bagaimana? Jadi orang tua itu tidak mau dekat sama anak. Jadi saya jumpa, ini ada seorang ibu yang begini. Dia main HP, begini. Dia main-main-main, main-main, cepin-cepin-cepin-cepin. Anaknya datang, anaknya masih kecil. Mami, mami, mami. Gambarnya bagus ya, mami ya. Gambarnya adik bagus. Tanpa menolak ke anaknya. Oh, bagus, bagus, katanya dia. Itu anak merasa ditolak. Kasian sekali anaknya. Kemudian anaknya pergi di masti. Atau begini, bisa nggak mami temani belajar? Sebentar, mami lagi sibuk. Kamu cari sama mbak saja. Ini juga penolakan. Dan ini nanti bisa berakibat fatal. Kenapa? Anak merasa dirinya tidak dihargai, tidak diinginkan, tidak didukung. Anak merasa ditolak. Ini akan membekas dan berakibat apa? Sampai dia dewasa, dia akan membawa luka pati ini. Enggak boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.